Intro AFC sampai bikin poli Inilah delapan pemain muda timnas Indonesia masuk polling AFC siapa yang terbaik? Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menampilkan profil pemain-pemain muda Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Intro Dalam doktar yang dirilis AFC ada nama-nama seperti Egy Maulana Vikri, Bagus Kaffi, hingga Elkan Bagot. Intro Pemain-pemain muda Indonesia yang berhasil menembus klub-klub Eropa dan Asia mendapatkan perhatian khusus dari AFC. Intro AFC pun memilih delapan talenta muda tanah air yang mereka nilai memiliki potensi besar. Intro Dari delapan pemain muda tersebut, lima diantaranya saat ini berseragam klub Eropa, sementara 3 sisanya bermain untuk klub Asia. Intro AMC membuka voting untuk memilih pemain muda Indonesia yang memiliki potensi paling besar, mulai Jumat 19 Februari 2021 dan akan ditutup pada selasa 23 Februari 2021 sore. Voting bisa dilakukan dengan cara mengunjungi situs resmi AFC. Menurut AFC, delapan pemain itu akan membawa dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan Asia. Karena dalam waktu yang singkat, Indonesia berhasil mengekspor pemainnya ke klub luar. Intro Jadi, siapakah delapan pemain yang dipoling AFC sebagai pemain muda terbaik Indonesia versi AFC? 1. Witten Sulaiman, FQ Rednik Subdulika 2. Elkan Bagot, Ipswitown 3. Bagus Kavi, FC Utrecht 4. Egy Maulana Vikri, Lesia Gedeks 5. Asnawi Mangkualambahar, Ansan Greeners FC 6. Syarian Abimanyu, Newcastle Jets 7. Top Rivaldo Ferre, Lampang FC 8. Brilliant Aldama HN Kirijeka Anak muda Indonesia sedang menghadapi dunia, mana yang menurut anda memiliki prospek terbesar? Tulis Twitter resmi AFC Itulah delapan pemain potensial Indonesia yang dipoling AFC di akun resminya Dan jika kalian ingin memilih siapa yang terbaik, tinggal kunjungi akun resminya atau ke Instagram dan Twitter milik AFC Jadi menurut kalian, siapa nih yang terbaik dari delapan pemain itu? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu Jika kalian punya pendapat un Firman